halo halo guys ini adalah tabel gatun lima kabel dimana power supply mixer ini yang ada pantomnya 48 volt sama 12 volt CT rusak jadi ini simetris 15 volt dan 15 volt simetris sama 48 volt pantom karena kemarin ini habis diadal-adal sama toser lain IC nya tidak ada ini IC nya hilang saya enggak tahu serinya saya terpaksa pakai gacun lima kabel dan ini wajib lima kabel karena dimana eh IC str ini ada fatback nya guys jadi untuk tegangan output itu eh men ada fatback nya melalui optocoupler ini jadi gini out out dari ini ya masuk ke optocoupler yang diregulasi untuk fatback tegangan output jadi jika naik turun eh jadi bebannya tetap stabil maksudnya begitu Oke ya ini ini denah pemasangannya seperti ini di mana di gatun ini ada kabel kuning hitam merah putih dan hijau Hai sedangkan untuk pemasangannya di power supply ini mixer seperti ini ini juga bisa di aplikasikan di asematik manapun termasuk oversupply LED LCD dan DVD maupun perangkat-perangkat elektronik lainnya yang pakai switching dengan mengandalkan fatback dari str ini maka output akan stabil walaupun standby enggak enggak akan naik enggak seperti yang gacun kaki tiga gajun kaki tiga itu eh kalau kabel birunya enggak dipasang dia wak kalau stand-by tegangan naik kalau ada beban tegangan normal kekurangannya seperti itu Hai dan menurut saya untuk gajun yang kaki tiga itu mungkin terlalu besar ya ampernya jadi kalau untuk switching ini mubazir Hai karena memang kut beruntukkan untuk yang besar-besar misalnya seperti TV Hai terus elektroperangkat elektronik yang mungkin mencapai 100W ya kalau ini kan enggak ada enggak ada 30W ya ya kurang lebih 30W tanlah jadi ini beli tetap enggak ada kalau enggak beli aslinya ini tadi disuruh ngoprek Hai jadi dena pemasangannya seperti ini terangkan untuk kabel hijau hijau adalah setrat dimana setrat ini adalah mendapatkan R1K 100 kilo Ohm masuk ke kaki 12345 masuk ke kaki nomor lima jadi kaki hijau ini dapat B plus ya ini seperti ini kaki hijau B plus kaki hitam itu minus hitam ground minus kaki kuning itu dapat trafo utama trafo verit ini dimana trafo utama ini yang satu kan B plus ya kalau sistem flypeck kan yang satu B plus ya trafo ini yang satu B plus ini ya jika diurut nih yang satu B plus yang ujung lilitanya ini kan awal lilitanya ini akhir lilitanya dapat Hai guning ya dapat yang kuning ini dapat yang kuning Hai terus yang kabel empat ini adalah suplai suplai dimana setiap PSU ini mencantumkan suplai suplai untuk PWM ya dari lilitanya itu ada primer sekunder 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 yang ini untuk untuk suplai PWM jadi suplai PWM nya ke kabel merah Hai nah ini diode ini adalah suplai PWM PWM aslinya IC ini ya Hai jadi yang kabel merah dapat itu ya yang kabel putih ini setiap switching ada optocouplernya ini yang satu pasti ngeground ini yang satu dapat ground ya yang satunya lagi dapat kabel putih ya kabel putih ini untuk sensor feedback dimana outputnya akan sesuai dengan power supply ini ya Symmetris 15 dan 48 volt untuk pemasangannya sudah tahu ya hijau itu B plus hijau B plus hitam itu ground kuning dapat akhir lilitan trafo utama trafo primer ya trafo primer yang akhir lilitan yang awal lilitan kan B plus terus kabel merah ini adalah suplai PWM yang diambil dari ini sekunder sekunder kedua yang dekat primer ini Hai sekunder kedua ini diregulasi eh ndak terlegulasi ding ini ndak terlegulasi jadi memang kurang mungkin jumlah jumlah nilai levelnya mungkin sekitar 15 volt dapat kabel merah terus kabel putih ini optocoupler Hai toko per optocoupler untuk fatback tegangan biar tegangannya stabil Hai kurang lebih seperti itu Hai dan ini ada supply 5 voltnya juga ini diregulasi Hai jadi ini outputnya banyak-banyak kesini outputnya ini konektornya seperti ini untuk mixer ada empat-empat lubang dampak pin salah satunya ground Symmetris 15 volt dan 47 pantem dan ini sudah sukses kita coba nyalakan kalau mau safety ya di seri bulan 100 Watt kalau ada kesalahan pemasangan biar enggak rusak gaduhnya berhubung ini saya masanya tadi sudah benar jadi dipastikan ini nyala ini nyala ya di sini tertera tertera ini ya guys saya kurang jelas Hai nah 48 pantem ini 48 pantem Hai dan Symmetris 15 volt 15 plus 15 minus ya jadi pin 4 ini pin 4 ini nggak boleh terbalik nanti masanya salah satunya ground 15 minus 15 plus dan 48 pantem dan ini sudah sukses Oke kita tunggu ke perakitan aja jadi ini saya mau bongkar mixernya dulu untuk mengetahui minus plusnya Hai karena simetris kalau terbalik akan terbakar jadi ini sudah saya buka dalamnya seperti ini dan ini memudahkan saya karena disini sudah ada tulisannya ini sudah ada tulisannya sudah ada tulisannya sudah ada tulisannya dan dalamnya mixer ini seperti ini pakai komponen SMD ya ini ada ikonnya juga ini kayaknya ikut di kita itu USB Hai modul USB Hai mixer ini merek BMA F4 Hai USB Hai eh kita langsung urutkan saja jadi ini sudah saya pasang kita urutkan kabel biru dapat yang mana kabel merah kabel merah yang mana kabel kuning yang mana dan kabel putih yang mana Hai karena ini kabelnya beda di sini merah hitam hijau dan kuning di sini kuning merah biru dan putih Hai Oke kita urutkan saja lalu kita pasang Oke sudah saya pasang ini jadi ini saya urutkan ke sini Hai 48 plus 48 Phantom 15 plus ground dan minus dan saya akan mencapot ini dulu untuk memastikan apakah sesuai dengan tabel ini biar enggak terbalik karena ini sekali terbalik ya sekali terbalik aja di minusnya atau 48 voltnya minus atau 48 voltnya maka IC ini akan akan ada yang terbakar ya karena terbalik polaritasnya hai oke jadi untuk memastikan ini sudah benar apa belum saya copot ininya lalu kita ukur di menurut sesuai ininya oke kita tancapkan kita tancapkan ini untuk power supply nya kita tancapkan oke nyala biru nyala ini posisi off ini posisi on oke kita ukur saja ya sesuai sama ini keren hitam ini keren hitam keren hitam keren hitam hitam nah terus sini kuning 48 volt oke kita ukur kuning oke sesuai ukur kuning 48 sini ada 47,8 hijau hijau minus 15 oke disitu minus 14,9 ya sudah betul terus merah plus merah ini plus 15 14,9 oke jadi saya rasa ini sudah sudah benar tinggal kita pasang aja oke kita matikan dulu kita jalankan kesini ini nyala ya kayaknya kayaknya ini nyala oke dan memang nyala kita coba pasang aja ya Oke nyala ya kita coba pasang semua oke nyala ya kita coba pasang semua karena ini enggak ada counter digitalnya jadi kita cek audio saja kita pasang dulu aja ini karena ini udah nyala sudah hidup ya guys eh sudah normal kayaknya hai 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 jadi sudah sukses tinggal kita rapikan saja nanti ini enggak perlu dikasih pendingin ya guys enggak papa ini enggak 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 panas karena memang enggak lebih dari 30 watt jadi agak ringan ya kalau dia untuk nyuplai kalau untuk nyuplai PSU LED atau LCD ya mungkin butuh-butuh hatching ya butuh hatching karena ini konsumsinya enggak enggak nyampe 30 watt jadi enggak perlu dihatching enggak papa yang penting nanti ditata rapi kita kasih isolasi biar enggak enggak konsulat aja langsung lalu kita tunggu sininya disini terpera 15 pentem eh 48 plus pentem dan plus minus 15 pgc sukses untuk cara kali ini sukses ya ini batunya lima kabel ya guys wajib 165 kabel karena kita butuh sensor feedback nya dari outputnya jadi biar stabil biar stabil biar enggak naik turun biar enggak ngedrop atau dan lain-lain ya kalau kalau kita pakai gadun yang untuk TV itu enggak sesuai karena dia terlalu gede di samping itu nanti jika kabel birunya enggak di enggak dikasih rangkaian tambahan maka akan bahaya guys karena jika stand B mungkin tegangannya akan naik ya gitu aja ini udah sukses Hai efeknya Hai saya rasa cukup sukses semoga bermanfaat apabila apabila ada manfaatnya boleh di-like subscribe atau di-like share ya kalau kurang paham pemasangannya bisa aja langsung tanya-tanya di kolom komentar atau di WhatsApp ya WhatsApp nya 085290139684 Oke gitu aja ya ini bisa untuk bermacam-macam ya untuk gajun lima kabel ini ada bisa untuk switching bermacam-macam yang penting ada optocouplernya ada feedback sensornya jadi untuk PSU DVD untuk PSU apa namanya PSU untuk parabola itu apa namanya sih receiver receiver para pola untuk DVD maupun untuk LID LCD ya di bawah 100 Watt masih oke kalau di atas 100 Watt kita sarankan pakai gajun yang tiga kabel itu yang angkernya lebih gede oke gitu aja cukup sekian terima kasih terima kasih